Kalau lo punya 30 juta dan ngepengen bikin PC gaming, ya ini bisa sih, jadi wishlist lo. Ngebut dan siap lo pake main game. So, ini dia PC gaming dari AMD dan selamat datang di nyantai dengan gue Aldi. So, disini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin juga aktifin notifikasinya biar tau dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke, jadi langsung aja ini PC pake salah satu high-end CPU-nya AMD saat ini, yaitu Ryzen 9 7900X. Yang memang ini arsitektur terbarunya yaitu menggunakan Z4 dengan proses teknologi TSMC 5nm punya, konfigurasi full performance 12 core dengan total threat di 24 core. Lalu, boost clocknya sekarang juga udah naik sampai 5,6 GHz dengan boost clocknya pun juga naik di 4,7 GHz. Ini lumayan tinggi, yang otomatis juga ada peringkatan di TDP-nya yaitu di 170 Watt. Tentu juga mengharuskan menggunakan memori DDR5 dengan teknologi AMD Expo untuk pengaturan speed RAM-nya ya secara otomatis dan untuk call socket-nya ini sudah menggunakan AM5, yaitu berbasis LGA. Maka dari itu, CPU-nya ini disandingkan dengan motherboard baru dari Asrock, yaitu Asrock B650E PG-ITX. Motherboard mini-ITX yaitu MOBO kecil yang sudah cukup powerful. Punya VRM di 10, plus 2, plus 1 power base design. Lalu sudah didesain untuk optimalin performansi Ryzen 7000 ini, yaitu slot RAM-nya udah ready di DDR5 dual slot up to 6400MAZ untuk cover clocknya. Dan juga maksimal RAM-nya ini udah total di 64GB. Lalu untuk slot PCI-nya juga cuma satu, karena ini mini-ITX punya ya, tapi udah Gen 5 X16 punya. Serta untuk M.2-nya, ada 2 slot di depan udah ready Gen 5, 4 line, dan juga di belakangnya masih ada PCI Gen 4 punya. Yang sudah ready Wi-Fi 6i juga. Serta untuk portnya di belakang ini ada 1 USB-C 3.2 Gen 2, 3 USB-A 3.2 Gen 2, 6 USB-A versi 2, LAN killer Wi-Fi, dan LAN killer 2.5GHz maksud gue ya. Jadi ini udah komplit banget buat konektivitasnya. Selanjutnya, untuk pendingin CPU-nya ini, kita menggunakan PC cooler Paladin EK6000. Warna putih ya. Salah satu cooler murah yang oke juga. Udah ready socket IM5 juga. Dan bentuknya ini ada 2 fan dan 1 headsync yang lumayan gede, dan untungnya sih nggak nabrak sama RAM-nya. Dan untuk RAM-nya di sini, ini udah menggunakan Corsair Dominator Platinum RGB 2x16GB DDR5 5600MZ. Dan di PC ini juga sudah disetting menggunakan profile expo-nya untuk settingan speed-nya. Lalu GPU-nya, karena kita dapat pinjaman PC dari AMD ya, jadi GPU-nya pun mendapatkan Reference Edition AMD Radeon RX 6800 yang didesain untuk bisa bermain game di AAA 4K di 60fps. Ini menarik banget ya. Ya semoga aja bisa. Cuma kita karena nggak ada monitor 4K, jadi nggak bisa ngetes game 4K di sini. Dan untuk konfigurasinya pun juga sudah menggunakan memori VRAM di 16GB DDR6 256-bit, dengan boost frekuensinya di 2.105MZ, dan juga game frekuensinya udah ready di 1.815MZ. Compute unit-nya juga udah lumayan, ada di 60, dengan stream prosesornya berada di angka 3.840 unit. TBP-nya juga lumayan gede, tapi ya cuma di 250, masih nggak sampai 300-an. Dan untuk port-nya sendiri, dia punya 2 display port, 1.4a, 1 HDMI 2.1, dan 1 USB Type-C. Selanjutnya untuk SSD, ini komputer menggunakan Kingston Fury Renegade PCIe Gen 4 punya, dengan total kapasitas di 1TB punya. Ini SSD kencang banget ya, bisa punya speed up to 7300Mbps, untuk read-nya dan write-nya di 7000Mbps. Serta untuk tenaga komponen ini semua, dialirin menggunakan PSU-nya si NZXT C750W80 Plus Gold, lalu modelnya ini juga sudah modular dengan kabel power yang cukup komplit punya. Dan terakhir, untuk casing-nya ini, ini udah menggunakan case baru dari Fraktal, yaitu Toren Nano. Desainnya keren dan parah, untuk ukuran case yang mini PC punya, dengan samping yang tempered glass punya juga, dan sisi belakang yang hampir semuanya lubang-lubang ini ya, buat airflow. Case-nya ini pun juga udah ready untuk 3 slot PCIe, yaitu GPU High End punya ya, dan juga sudah menggunakan 1 buah fan 180mm untuk intake di sisi depannya. Ya kalau di total sih ya, ini kalau gue cek di website simulasi rakit PC, dengan ganti model GPU-nya ke yang available di jual pasaran, ini PC totalnya sih kurang lebih di 30,8 jutaan lah. Menurut gue sih, ini masih masuk akal ya, kalau kalian pengen dapetin experience main game di rata kanan, itu bisa semua, serta sambil jadi creator juga gitu. Kayak streaming game, bikin video, ngedit video, atau bikin sesuatu lain yang masih apapun ya di PC, ini ya bisa cuy. Kayak di pengetesannya untuk CPU-nya aja, kita menggunakan Cinebench R15 ini bisa mendapatkan skor multinya itu di 4774 poin, serta singlenya di 316 poin. Ini lumayan banget, sama juga kayak di Cinebench R23, multinya ini bisa dapet di angka 28.646 poin, dan juga 2.002 untuk singlenya. Sedangkan untuk pengetesan GPU-nya, menggunakan 3DMark Firestrike-nya ini bisa mendapatkan poin di angka 38.897 poin, time span-nya di 16.349 poin, dan juga port royal-nya ini di 7.819 poin. Angka yang gede sih menurut gue. Dan juga untuk keperluan multilasking ya, di tes menggunakan si PC Mark 10 ini pun juga lumayan banget, angkanya mendapatkan di 10.132 poin ya. Dan gak kalah menarik, yaitu di bagian speed SSD-nya ini, bener-bener bisa mendapatkan speed hingga 7.369 Mbps untuk read-nya, dan 6.103 Mbps untuk read-nya di CrystalDiskMark. Dan untuk pengetesan game-nya sendiri, kita juga udah tes di resolusi Full HD semua, dan bisa kita lihat dari game ringan seperti CSGO, bisa mendapatkan fps di 775 fps di settingan terendahnya, dan tertingginya di 532. Dan juga Valorant ini bisa mendapatkan fps di 510, dan di settingan rendahnya ya, maksud gue, dan 484 untuk di settingan tertingginya. Bergeser ke game Apex Legends ini, bisa bermain lancar rata kanan di 155 fps, serta 2x fps di settingan terendahnya. Kalau data 2, juga bisa bertahan di sekitaran 220 fps, dan beda sepuluhan fps antara setting yang rendah ketingginya. Lalu, E-Football ya, karena stagnan di keycaps-nya 60 fps, jadi yaudah segitu aja mentok ya. Lalu, untuk Shadow of Cambrider ini, bisa dapetin rata-rata di 194 fps rata kanannya, sedangkan kalau diturunin settingan yang ke-low, ini bisa mendapatkan angka di 298 fps cuy. Smooth banget. Bahkan untuk GTA 5-nya pun, ini bisa mendapatkan fps 100 di settingan rata kanannya. Yang mana ini sulit didapatkan kayaknya ya, bahkan settingan terendahnya aja, cuma mendapatkan di 186 fps aja. Serta, game Forza Horizon 4 ini, bisa mendapatkan skor di 293 fps untuk settingan rata kanannya, dan terendahnya di 411 fps. Dan juga untuk Cyberpunk 2077, ketika di video linteng FX-nya ini dinyalakan, bisa mendapatkan fps 202 poin, dan untuk rata kanannya, dan juga 226 fps untuk settingan terendahnya. Selanjutnya, kalau dipakai untuk produktivitas ya, pertama, dari edit video premiere ya. Ini cukup aman, semua dari pengetesan file benchmark kita, untuk di-rosensi Full HD dan juga 4K, ya kalau Full HD sih sebenarnya nggak usah dibahas lah ya. Kalau untuk si spek PC video kayak gini gitu. Namun untuk video 4K, playback-nya ini masih cukup lancar, dari video standar ketika ukuran CPU dan juga GPU efek, ini masih aman juga, di lanah ukuran video kita pun juga aman. Serta waktu perenderan pun, juga di angka yang sangat cepat. Di bawah durasi videonya sendiri ya, dari video standar Full HD-nya 45 detik, rendernya cuma 6 detikan aja. Kalau pakai efek CPU dan juga GPU efek, di durasi video 15 detikan, ini cuma memakan waktu 2-4 detik aja. Selanjutnya, untuk 4K-nya sendiri juga tidak terpaut jauh. Untuk video standarnya pun 45 detik, ini cuma memakan waktu 17 detik rendernya. Lalu untuk menggunakan GPU dan CPU efek, di durasi 15 detik juga, ini cuma memakan waktu sekitar 4-5 detik aja. Terus di tes lagi nih, menggunakan budget bench ya. Untuk laptop ini mendapatkan skor di 1.464 poin. Selanjutnya, Premiere mendapatkan skor di 894 poin. Dan After Effects mendapatkan skor di 1.241 poin. Dan untuk banner BMW-nya, untuk pengatasi GPU-nya pun, cuma memakan waktu 23 detik aja. Jadi secara sintetis, dan juga aplikasi langsung PC ini, cukup menjanjikan nih. Apalagi sekarang ya, AMD juga udah mulai perlahan mendukung aplikasi editing juga. Jadi udah nggak kayak dulu lagi nih, kalau pakai GPU Radeon, ya pakainya buat gaming doang gitu. Ya sekarang udah nggak gitu. Dan tentunya ditambah sama Ryzen 9 7900X ini pun punya basis performa CPU yang udah tinggi juga cuy. Next, kita bahas ke thermal PC-nya ya. Yang mana hanya menggunakan 1 buah kipas besar aja di bagian depannya, dan 1 buah hatching fan yang besar ini ya. Di tesnya, saat idlenya itu, CPU-nya pun bisa mendapatkan rata-rata di 50 derajat Celcius. Dan ketika di stress menggunakan Cinebis R23 selama 10 menit, rata-ratanya pun cuma mentok di 95 derajat Celcius. Ya sebenernya nggak cuma sih, cuma sekarang udah jadi standar PC saat ini cuy ya. Jadi nggak heran kalau panasnya sampai segini maksimalnya. Dan buat penggunaan watt-nya, komputer ini saat idle, baru dinyalakan, itu cuma butuhkan waktu sekitar, maksud gue watt sekitar 80-90 watt aja. Dan ketika di stress full performance, ini bisa meningkat hingga sekitar 430 watt cuy. Cukup tinggi memang, tapi bukan berarti PC kalian bakalan ada angka segitu ya, saat digunakannya. Ini kita tes saat permainan game, ataupun ya penggunaan standar pun, paling standarnya di 200-300 watt aja kok. Tergantung game dan juga software yang kalian gunakan nantinya. Jadi untuk sebuah PC gaming di harga 30 jutaan ini, gue bisa jadikan standar sih ya. Untuk sebuah PC high-end saat ini yang masih mudah dijangkau, untuk orang yang pengen coba profesional, dan ini menarik cuy buat kalian consider, karena ya dengan performa yang kencang kayak PC ini, dibalut dari bentuk case yang compact seperti ini. Tapi memang ya, sedikit agak disayangkan, buat kalian yang pengen upgrade dari PC lama kalian, yang menggunakan AMD juga, agak sulit nih. Karena AMD ini udah menggunakan chipset baru, yaitu AM5, otomatis motherboard baru, dan juga memory-nya pun yang udah mengharuskan menggunakan DDR5 juga. Jadi ya setidaknya, kalau mau upgrade dari sistem lama kalian, kalian perlu ganti juga motherboard, dan juga RAM-nya pula cuy. Yang gak apa-apa juga sih, jatuhnya lo dapet performance lebih, gak cuma dari CPU-nya aja yang makin kencang ya. Dan ini pun juga gak bisa disebut PC gaming, karena ya lo masih bisa pake PC ini buat kerja, jadi kayak content creator, sekarang pun ya dengan menggunakan PC seperti ini, PC racikan AMD pun, lo masih bisa bekerja dengan tenang. Yang gak tau sih, menurut kalian gimana? Dengan racitan PC 30 juta kayak ini, apakah kemahalan? Atau memang jadi wishlist kalian nanti nih? Coba komen ya. Sama komenin juga nih, ini kan akhirnya kita balik review komputer lagi ya. Kira-kira pembahasan seperti apa sih, yang kalian suka kalau misalkan kita bahas komputer, coba komen aja di bawah ya, kalau kalian punya saran ya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari PC gaming AMD, PC rakitannya AMD, dan juga PC content creator-nya AMD. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh racikan baru untuk PC gaming-nya, PC barunya ya. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini, kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord, yang semua link-nya ada di deskripsi. Dan nanti ya, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.